Indonesia menjadi salah satu negara dengan keberagaman budaya dan adat yang tinggi. Salah satu tempat wisata yang bersejarah berpusat di kota tua Jakarta. Menjadi tempat berkunjung dari turis sampai dengan pelajar, museum wayang menjadi sorotan. Museum wayang yang dibangun pertama kali di tahun 1640, awalnya berbentuk gereja Belanda. Tak heran dengan arsitekturnya yang masih bertemakan saman penjajahan. Museum wayang juga memiliki lebih dari 4.000 koleksi. Dari wayang kulit, wayang golek, topeng, gambelan, dan lain-lain. Tak hanya itu, tetapi museum wayang juga merupakan tempat yang cukup bersejarah, karena adanya makam dari Jepekun selaku gubernur jenderal saat masa VOC. Selain katot kaca, beberapa tokoh wayang terkenal lainnya juga dipajang, seperti Pandawa, Kuna Kawan, Rahwana, dan lainnya. Lalu, di lantai 2, museum wayang juga memaparkan beberapa wayang mainan dan wayang sukan. Bahkan, tokoh boneka siunil dan karakter-karakter lainnya dari koleksi 21 dipaparkan di museum wayang. Tak jarang banyak anak-anak SD berkunjung ke museum wayang untuk eksplorasi. Karena museum ini menyediakan pementasan wayang secara langsung, sehingga anak-anak dan pengunjung lainnya dapat ikut menikmati. Terima kasih telah menonton!